Penyerapan atau penggunaan anggaran pendepatan dan belanja daerah kota Parepare masih sangat minim. Padahal sudah masuk pada triwulan ketiga, tetapi penyerapan anggaran belum sesuai dengan seharusnya. Triwulan kedua tahun 2015 baru sekitar 119 miliar atau sekitar 30% dari total APBD tahun 2015 senilai 700 miliar. Sedangkan target yang harus dicapai sekitar 50%. Minimnya penyerapan anggaran disebabkan karena masih banyaknya proyek yang belum ditender, termasuk yang bersumber dari DAK bisa berdampak pada pengucuran dana alokasi umum atau DAO 2016 dari pemerintahan pusat. Selain itu, Wajitas Minghamid selaku Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Parepare juga mengatakan lambatnya penyerapan anggaran disebabkan karena tidak efektifnya SKPD-SKPD terkait, sehingga tidak hanya berdampak pada pengucuran dana alokasi umum 2016 dari pemerintah pusat, tetapi juga dapat berdampak bagi perekonomian Kota Parepare itu sendiri. Jadi terkait masalah serapan anggaran yang berbicara 20%, ini kan sebenarnya panggota DPRD Kota Parepare itu sudah cepat mengetuk palu. Terkait masalah lambatnya serapan anggaran ini, ini adalah sebenarnya ketidak efektif SKPD-SKPD terkait, sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang memang lambat, tidak lambat. Seperti apa? Dari serapan anggaran yang minim ini, tentu pembangunan melambat, dari, karena bagaimana pemerintah tidak efisir melakukan serapan anggaran itu, tentu pembangunan melambat di Kota Parepare, sehingga masyarakat juga lambat merasakan pembangunan yang ada di Kota Parepare. Setelah bulan itu kita melakukan konsentasi terkait masalah itu dengan SKPD-SKPD, dan itu juga semua pemerintah, dan kita sudah sampaikan langsung sama Pak Wali.